Di puncak gunung tertinggi, ada sebuah tablet batu besar. Tingginya ratusan ribu kaki, dan ada simbol aneh yang mengalir di loh batu. Itu memancarkan tirai tipis yang membagi langit dan bumi menjadi dua bagian, memisahkan keduanya. Itulah batu pembatasnya. Tanah suci bulan kuno adalah tanah suci untuk bercocok tanam. Ki aslinya kaya, dan buminya indah. Dikatakan bahwa di masa lalu, kekuatan kuat tanah suci bulan kuno bergabung dan menciptakan 108 batu pembatas. Mereka didirikan di sekitar tanah suci bulan kuno, mengisolasinya dari dunia luar untuk mencegah kebocoran ki asli dan mempengaruhi tanah suci bulan kuno. Suran sepertinya sangat mengenal tanah suci bulan kuno. Melihat Luming ragu, dia menjelaskan. Batu pembatas hanya dapat mengisolasi ki alami langit dan bumi. Itu tidak menghentikan makhluk hidup untuk masuk dan keluar. Ayo masuk. Suran melanjutkan. Keduanya melangkah ke udara. Saat mereka melewati layar cahaya, tidak ada hambatan sama sekali. Layar cahaya beriak seperti air, dan keduanya melewatinya. Ki asal mulai yang padat. Begitu dia melewati layar cahaya, Luming bisa merasakan bahwa ki asal di dalam layar cahaya beberapa kali lebih padat daripada di luar. Selain itu, pemahaman hukum langit dan bumi di sini tampaknya lebih jelas. Ini memang tanah suci untuk bercocok tanam. Lingkungan budidaya jauh lebih baik daripada dunia luar. Ini adalah dua dunia yang sangat berbeda yang dipisahkan oleh layar cahaya. Luming terkejut. Tanah suci bulan kuno, wilayahnya sangat luas, lebih besar dari banyak negara besar. Namun, mereka yang dapat mendirikan sekte di tanah suci bulan kuno dan mengakar di tanah suci bulan kuno semuanya adalah kekuatan yang sangat kuat dan menakutkan. Tanpa kekuatan, mustahil mendapatkan tempat di tanah suci seperti itu. Misalnya, kekuatan tingkat kaisar di luar tanah suci tidak memiliki kualifikasi untuk mendirikan sekte di tanah suci bulan kuno. Karena kekuatan mereka tidak cukup, mereka akan diusir oleh kekuatan kuat tanah suci bulan kuno. Kata Suran, Luming diam-diam terkejut. Bahkan pasukan setingkat kaisar tidak dapat mendirikan sekte di suaka bulan kuno. Seberapa kuatkah tempat perlindungan bulan kuno? Suran pernah ke tanah suci bulan kuno sebelumnya dan akrab dengannya. Dia memimpin jalan, dan mereka berdua mengobrol sambil berjalan. Tak lama kemudian, sebuah kompleks bangunan luas muncul di hadapan mereka berdua. Meski jauh, Luming masih bisa melihat ada orang yang datang dan pergi di antara gedung-gedung itu. Itu sangat meriah. Ini adalah salah satu bangunan di tanah suci bulan kuno. Ada banyak kekuatan kuat di tanah suci bulan kuno dengan banyak murid. Ada juga banyak pembudidaya dari luar tanah suci bulan kuno. Orang-orang ini akan berkumpul di sini untuk membeli harta karun dan sebagainya. Ini sangat hidup. Kata Suran, Luming mengangguk. Kompleks bangunan ini seperti kota, hanya saja tidak ada tembok kota. Keduanya terbang ke depan dan mendarat di tanah. Mereka menemukan bahwa jalanan saling bersilangan dan toko-toko membentuk hutan. Keduanya berjalan-jalan di sepanjang jalan. Begitu banyak ahli, mata Luming menyapu seluruh ruangan dan diam-diam dia terkejut. Dia menyadari bahwa orang-orang yang berjalan di jalanan semuanya ahli. Aura mereka kental, ki dan darah mereka bagaikan api, dan dipenuhi dengan kekuatan biksu. Banyak di antara mereka yang sebenarnya adalah ahli alam Sein. Bahkan jika yang lain bukan orang suci, mereka setidaknya adalah setengah orang suci, dan yang terendah adalah kerajaan bela diri tingkat tinggi. Orang suci dianggap ahli di wilayah Azure, tapi di sini, mereka bisa dilihat di mana-mana. Itu memang tanah suci Gu Yue, salah satu dari sembilan tanah suci di Gunung Yuan. Ada terlalu banyak ahli. Luming menghela nafas. Ada banyak sekte kuat di tanah suci bulan kuno. Di dalam sekte-sekte ini, jumlah orang suci mungkin sama banyaknya dengan jumlah bulu pada seekor lembu. Bagaimanapun, ada 13 sekte teratas di benua Azure dan banyak kekuatan kecil dan menengah. Jika dijumlahkan, ada beberapa orang suci. Namun, bahkan jika seluruh benua Azure digabungkan, itu bahkan tidak akan sebanding dengan kekuatan tingkat kaisar. Namun, di tanah suci Gu Yue, kekuatan apapun jauh lebih kuat daripada kekuatan setingkat kaisar. Bisa dibayangkan berapa banyak orang suci yang ada. Selain itu, ada banyak ahli dari kekuatan tingkat kaisar yang datang ke tanah suci bulan kuno, jadi tidak mengherankan jika ada banyak ahli di sini. Luming menyadari bahwa bahkan pelayan yang berdiri di depan toko dan berteriak adalah seorang setengah suci, yang membuatnya tidak bisa berkata-kata. Begitu banyak senjata Sein, dia berjalan melewati beberapa toko dan menyadari bahwa barang yang dipajang semuanya adalah senjata suci. Bahkan ada senjata suci yang hebat dan senjata suci yang mutlak. Ada juga banyak harta berharga lainnya yang membuat Luming terpesona. Luming pergi ke sebuah toko dan bertanya apakah ada tulang naga suci sejati yang mutlak atau esensi darah naga suci sejati yang mutlak. Dia tidak menyangka ada, tapi harganya sangat mahal. Luming pernah menggunakan tombak reinkarnasi untuk membunuh dua orang suci absolut di sekte iblis surgawi dan mendapatkan cincin penyimpanan mereka. Dia dianggap cukup kaya, namun, dia menyadari bahwa dia tidak mampu membeli tulang naga sejati dan esensi darah milik seorang biksu sejati. Itu terlalu mahal. Naga sejati adalah eksistensi teratas bahkan di antara ribuan binatang dewa. Benda-benda itu sangat langka, terutama para biksu absolut, itulah sebabnya harganya sangat mahal. Luming terdiam. Dia berpikir bahwa dia sudah cukup kaya, tetapi ketika dia datang ke suaka bulan kuno, dia menyadari bahwa dia telah menjadi orang miskin. Pada akhirnya, Luming membeli cairan spiritual untuk menyirami pohon kuno pemahaman jalan. Kemudian, dia dan Suran menemukan penginapan untuk ditinggali. Pertama-tama dia akan menetap di sini, dan kemudian menemukan kesempatan untuk berhubungan dengan kekuatan kuat dari tanah suci bulan kuno. Luming memikirkan Huang Ling dan Ye Dongfang. Mereka berada di tanah suci bulan kuno, tapi itu sangat besar. Dia baru saja tiba dan tidak tahu di mana sekte mereka berada. Jaraknya terlalu jauh, dan sulit untuk mengirimkan suaranya. Luming, orang suci dan Ogiok akan muncul dalam tujuh hari untuk mencari penjaga. Saat itu, akan ada kumpulan orang-orang jenius. Mungkin kita bisa bertemu kamu Dongfang dan yang lainnya. Ini adalah saran suran. Luming mengangguk. Memang itulah yang terjadi. Bahkan jika dia tidak bertemu Huang Ling dan yang lainnya, segalanya akan lebih mudah jika dia bertemu dengan kenalannya dari Medan Perang Seratus Klan. Luming memasuki diagram gunung dan sungai setelah dia memasuki kamar di penginapan. Ada kilatan cahaya dan gelembung itu mengalir ke pelukan Luming. Saudara Luming, gelembung sangat membosankan di sini. Riang gembira. Gelembung cemberut. Jadilah baik, Paoba. Aku akan mengajakmu jalan-jalan dalam beberapa hari. Luming menyentuh kepala kecil gelembung. Titik-titik-titik. Baiklah, baiklah. Riang gembira. Gelembung melompat dengan gembira dan melompat ke samping untuk berkultivasi. Luming pergi ke pohon kuno pemahaman jalan dan duduk bersila. Kemudian, senjata sein muncul di tangannya. Itu adalah senjata suci yang hebat. Dia berencana untuk mengolah gulungan 10 ribu tentara. Selama periode waktu ini, Luming begitu fokus untuk memahami jari kekacauan kesengsaraan sehingga dia lalai mengolah gulungan 10 ribu tentara. Di benua Azure, dia telah mendapatkan cincin penyimpanan dari beberapa orang suci absolut. Ada banyak senjata suci yang hebat di dalamnya, yang bisa dia segel ke titik akupuntur di tubuhnya. Luming tidak berencana untuk menyegel senjata sein terang biasa ke dalam tubuhnya untuk saat ini. Bagaimanapun, ada batasan seberapa banyak mereka bisa berkembang. Jika dia ingin menyegelnya, dia akan menyegel senjata suci yang hebat. Tubuh Luming bersinar saat dia mulai menyegel senjata suci besar itu. Senjata suci yang hebat memang sangat kuat, namun senjata itu juga memberikan beban yang berat pada tubuh seseorang. Namun, tubuh spiritual Luming saat ini adalah tubuh spiritual surga tingkat menengah, tetapi kekuatannya setara dengan tubuh spiritual bumi tingkat tinggi. Budidayanya juga telah mencapai ranah bijak. Tidak masalah baginya untuk terus menyegel senjata bijak yang hebat. Titik-titik-titik Bas, salah satu titik akupuntur Luming bersinar. Itu sangat terang, seperti matahari kecil. Kemudian, senjata suci yang agung itu terbang ke titik akupuntur. Seketika, lebih dari 100 titik cahaya menyala di tubuh Luming, dan senjata suci terlihat samar-samar mengambang di setiap titik. Kidari lebih dari 100 senjata suci dan senjata tempur dihubungkan bersama, membentuk tekanan yang kuat. Luming merasakan titik akupunturnya membengkak. Jika tubuhnya tidak cukup kuat, ia akan meledak. Untungnya, tubuh fisik Luming cukup kuat dan dia berhasil menahannya. Perlahan-lahan, senjata sein yang hebat itu disegel di titik akupuntur, dan terhubung dengan senjata sein lainnya. Dua senjata suci yang hebat, tapi itu masih belum cukup. Mata Luming berkedip. Dia telah menyegel satu senjata suci yang hebat sebelum ini, dan dengan yang satu ini, dia memiliki total dua senjata suci. Namun, Luming merasa dia belum mencapai batasnya dan dapat terus menyegel. Kemudian, Luming mengeluarkan senjata suci yang besar dan mulai menyegelnya. Kultivasi tidak mengenal waktu, dan tujuh hari berlalu dalam sekejap. Luming telah menyegel total empat senjata suci sebelum dia merasa bahwa tubuh fisiknya telah mencapai batasnya. Dan EBSP, dia kemudian fokus pada pengembangan jari kesusahan chaos yang utama. Pengembangan teknik kekuatan ilahi dapat melengkapi hukum. Peningkatan teknik kekuatan ilahi juga akan meningkatkan pemahaman hukum. Tentu saja, Luming tidak akan mengendur. Setelah menghabiskan satu bulan di pesawat luar angkasa dan beberapa hari berkultivasi, penguasaannya atas jari kesengsaraan chaos telah meningkat. Sudah mencapai 15 persen. Kita tidak boleh meremehkan 5 persen ini. Jika satu set lengkap hukum nomologis dibagi menjadi 100 bagian, itu akan setara dengan peningkatan 5 bagian, dan kekuatannya juga akan meningkat dengan selisih yang besar. Untuk sebuah seni suci, kekuatannya juga akan meningkat seiring dengan sedikit peningkatan panasnya. Pada saat ini, pertemuan Jade Pool dimulai. Keduanya menuju ke arah Danau Giok. Tidak hanya mereka, banyak orang di dalam gedung juga menuju ke arah itu. Banyak dari mereka adalah talenta muda kebanggaan surga, yang menunjukkan betapa menariknya orang suci Danau Giok. Tidak lama kemudian, mereka sampai di sebuah danau besar. Air danaunya jernih seperti cermin yang tertanam di tanah. Ketika Luming dan yang lainnya tiba, mereka menyadari bahwa sudah banyak orang di sana. Mereka sedang berjalan di danau. Semuanya adalah favorit surga tingkat atas. Mata Luming menyapu kerumunan dan menyadari bahwa masing-masing jenius memiliki aura yang kuat. Kidan darah mereka seperti api dan tubuh roh mereka sangat kuat. Banyak dari mereka sebenarnya adalah tubuh spiritual surgawi, dan budidaya mereka pada dasarnya telah mencapai alam suci. Ada begitu banyak favorit surga. Apakah pesona Jade Lake Sein begitu kuat sehingga dia bisa menarik begitu banyak favorit surga? Lu Ming sangat terkejut. Ada para kultifator dan pusat kekuatan seni bela diri yang menyukai wanita cantik, namun kebanyakan orang masih fokus pada seni bela diri dan terobsesi dengan kultifasi. Lagi pula, semakin tinggi budidayanya, semakin lama umurnya. Mencapai tingkat kaisar, seseorang akan memiliki umur yang hampir tak ada habisnya, dan itulah yang dikejar banyak orang. Tapi sekarang, kelahiran orang suci danau giok telah menarik begitu banyak favorit surga, dan ini sungguh aneh. Ini semua adalah favorit surga dari kekuatan tingkat kaisar di luar tanah suci bulan kuno. Orang-orang ini di sini bukan hanya untuk kecantikan. Orang suci danau giok begitu cantik sehingga tak terhitung banyaknya surga favorit yang tertarik dengan kecantikannya, namun kebanyakan dari mereka ada di sini demi sumber daya danau giok. Masing-masing orang suci di danau giok sangatlah cantik. Sejak zaman kuno, banyak favorit surga yang kuat telah menjadi penjaganya. Banyak dari favorit surga ini yang memiliki prestasi besar di masa depan. Beberapa dari mereka bahkan menjadi kaisar. Mereka meninggalkan banyak pengalaman kultivasi dan kitab suci kuno di danau giok. Ada ribuan hukum di dunia, tetapi kolam giok dikatakan berisi pengalaman budidaya dan teknik kekuatan suci dari 50% hukum di dunia. Banyak dari talenta tertinggi ini datang untuk mendapatkan pengalaman kultivasi dan kitab suci kuno. Suran menjelaskan dan Lu Ming menyadari. Pengalaman budidaya teknik kekuatan magis yang mengandung 50% hukum dunia. Lu Ming diam-diam terkejut. Jika itu benar, maka itu terlalu menakutkan. Dalam hal ini, apakah kolam giok memiliki teknik kekuatan super atau pengalaman budidaya dari 10 hukum tertinggi? Ada begitu banyak orang di sini hari ini. Ayo pergi. Sebuah suara dingin terdengar. Seorang pria muda berjubah emas dengan temperamen mulia melangkah ke udara dan berdiri di atas semua orang. Favorit surga keluarga Wan di suaka bulan kuno, Wan Tianlong. Seseorang berseru dengan suara rendah ketika dia mengenali pemuda itu. Keluarga Wan. Mata Lu Ming berkedip. Saat itu, di medan perang seratus klan, dia telah membunuh Wan Tian Cheng, seorang anak ajaib dari keluarga Wan. Dia juga telah memperoleh keterampilan rahasia unik keluarga Wan, bulungan 10.000 tentara. Mata Wan Tianlong dingin dan sombong. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia memandang favorit surga lainnya dengan jijik. Hef, bukankah dia hanya dari vaksi tanah suci? Apa yang bisa dibanggakan? Seorang. Pemuda berambut merah di dekat kelompok Lu Ming bergumam dengan tidak senang. Dia memandang Wan Tianlong dengan mata penuh semangat juang. Banyak ahli kebanggaan surga yang datang ke sini berasal dari kekuatan tingkat kaisar, dan sebagian besar dari mereka adalah ahli kebanggaan surga terkuat dari kekuatan tingkat kaisar. Lagi pula, bahkan di pasukan tingkat raja, tubuh spiritual surgawi sangatlah langka. Misalnya, tidak ada seorang pun yang memiliki tubuh spiritual surgawi di Gunung Awan Kaisar. Para jenius ini biasanya tinggi dan perkasa, mendominasi suatu wilayah. Tentu saja mereka bangga. Sekarang Wan Tianlong berdiri di atas mereka dan memandang rendah mereka dengan arogansi dingin. Banyak orang yang tentu saja tidak senang. Suara mendesing. Pada saat ini, cahaya pedang yang cemerlang melesat. Cahaya pedang memudar dan seorang pemuda berjubah abu-abu muncul. Dia membawa pedang tempur di punggungnya. Seluruh tubuhnya tajam, seperti pedang dewa. Itu adalah kekuatan yang kuat dari Tanah Suci Bulan Kuno, favorit surga dari sekte pedang hutan belantara. Ada juga orang yang mengenali identitas orang tersebut. Kekuatan kuat dari Tanah Suci Bulan Kuno mulai mengirimkan favorit surga mereka. Titik-titik-titik. Kemudian, sambaran petir menyambar dan seorang pemuda berjubah panjang yang terbuat dari petir muncul. Beberapa orang mengenalinya sebagai jenius dari sekte dewa petir. Kamu Dongfang berasal dari sekte dewa petir. Sayang sekali dia tidak datang. Tatapan Luming berkedip. Gan, gan, pada saat ini, dua tangisan panjang terdengar. Dua sinar cahaya keemasan melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat berikutnya, cahaya keemasan menghilang dan dua burung gagak emas besar berkaki tiga muncul di langit. Yang terpilih dari klan gagak emas. Ekspresi banyak orang berubah dan menjadi sangat serius. Klan Golden Crow, tanpa diragukan lagi, adalah kekuatan yang menakutkan. Bahkan di antara banyak kekuatan besar di tanah suci bulan kuno, mereka berada di puncak, sangat kuat dan menakutkan. Perlombaan Golden Crow dipenuhi oleh para ahli, dan setiap generasi akan menghasilkan banyak favorit surga. Dua burung gagak emas berkaki tiga mengamati sekeliling dan berubah menjadi dua pemuda berjubah emas. Koma, Pangeran Gagak Emas yang ke-10 Ada kilatan dingin di mata luming. Salah satunya adalah Pangeran Gagak Emas yang ke-10. Dilihat dari auranya, dia jelas telah menerobos ke alam bijak. Dia tampaknya lebih dari sekadar orang bijak awal yang cerdas. Aura orang lain bahkan lebih menakutkan daripada aura Pangeran Gagak Emas ke-10. Dari diskusi orang-orang di sekitarnya, orang itu adalah Pangeran Gagak Emas yang ke-9. Lu Ming, mata Pangeran Gagak Emas ke-10 bagaikan kilat saat dia mengamati sekelilingnya. Akhirnya, tatapannya tertuju pada Lu Ming, dan niat membunuh yang dingin melintas di matanya. Lu Ming tidak takut saat dia melihat Pangeran Gagak Emas ke-10. Saudara ke-10, ada apa? Pangeran Gagak Emas ke-9 juga memandang Lu Ming. Tidak apa, saya baru saja bertemu seekor semut. Saya akan mencari peluang untuk menyelesaikannya sendiri. Kata Pangeran ke-10 Gagak Emas. Putra Mahkota Gagak Emas ke-9 mengangguk dan tidak banyak bicara. Suran, itu kamu. He he, aku tidak menyangka akan sia-sia sepertimu datang ke Danau Giok. Tiba-tiba, suara menghina terdengar di belakang Lu Ming dan kelompoknya. Lu Ming dan Suran berbalik dan melihat seorang pria muda berjubah ungu. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap Suran dengan jijik. Tuoba Fei, kamu di sini juga. Wajah Suran menjadi gelap. Tentu saja aku di sini. Saya ditakdirkan menjadi penjaga Danau Giok. Tapi kamu, sampah yang bahkan tidak memiliki tubuh roh surgawi, juga datang ke Danau Giok. Benar-benar seperti katak malas yang ingin makan daging angsa. Kenapa kamu tidak kencing dan lihat dirimu sendiri? Tuoba Fei mencibir dan rasa jijiknya bertambah. Wajah Suran memerah. Dia ingin membantah, tapi bakatnya jauh lebih rendah dari pihak lain, jadi dia tidak bisa. Suran, apa yang terjadi? Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Suran. Orang ini adalah favorit surga dari kekuatan peringkat Kaisar. Dia dekat dengan istana Giok Darah, dan kedua kekuatan sering mengalami konflik. Suran memberikan penjelasan sederhana. Lu Ming segera mengerti, jelas sekali bahwa istana Giok Darah dan pasukan Tuoba Fei memiliki dendam satu sama lain. Sekarang setelah mereka bertemu, Tuoba Fei secara alami akan aktif menyerang Suran. Apa yang salah? Sepotong sampah yang bahkan tidak memiliki tubuh spiritual surga harus dengan patuh tinggal di istana Giok Darah. Datang ke tempat perlindungan bulan kuno sungguh memalukan. Tuoba Fei terus mencibir. Suran mengepalkan tinjunya dan pembuluh darah di wajahnya bergerak-gerak. Dia ingin bertarung dengan lawannya untuk menghilangkan rasa malunya, tapi dia tahu betul bahwa dia bukanlah tandingan lawannya. Dari mana datangnya anjing gila ini, menggonggong kesana kemari, menyebalkan sekali. Saat ini, Lu Ming berbicara dengan tenang. Suran sedikit terkejut. Wajah Tuoba Fei menjadi gelap. Dia menyipitkan mata dan menatap Lu Ming. Bocah, siapa yang kamu panggil anjing gila? Siapa yang harus mengatakan siapa? Lu Ming tersenyum. Mata Tuoba Fei bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Nak, tahukah kamu bahwa kamu harus membayar harga untuk mengucapkan beberapa kata? Beberapa harga bukanlah sesuatu yang dapat Anda tanggung. Anjing gila itu akan menggigit. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Nak, kamu sedang mencari kematian. Tatapan Tuoba Fei menjadi lebih dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan auranya yang kuat menekan ke arah Lu Ming. Penguasaan luar biasa dari Sein yang cerdas. Hati Lu Ming tergerak. Tuoba Fei telah mencapai tingkat atas tahap malaikat cerah dan memiliki tubuh spiritual surgawi. Tidak heran dia begitu sombong dan meremehkan suran. Jika dia berada di benua Azure, dia akan dapat dengan mudah menghancurkan Putra Dewa. Danau Giok telah muncul. Tiba-tiba, seruan terkejut bergema di seluruh area. Bas, riak muncul di langit, dan kemudian, sebuah istana luas muncul dari udara tipis. Istana-istana itu tidak ada habisnya, seolah-olah berada dalam kehampaan. Selain istana di depan yang terlihat jelas, istana di belakang juga buram dan tidak terlihat jelas sama sekali. Seolah-olah itu adalah istana abadi. Danau Giok memiliki nama lain, yaitu Istana Dewa Danau Giok. Kemunculan Istana Dewa Danau Giok menarik perhatian semua orang, termasuk Tuoba Fei. Berat, aku akan melepaskanmu sekarang. Tuoba Fei berkata dengan dingin sambil melihat ke arah Istana Dewa Danau Giok. Luming tersenyum tipis dan tidak mengingatnya. Pada saat ini, gerbang Istana Dewa Danau Giok terbuka, dan seorang wanita berpakaian istana keluar. Wanita itu tampak berusia empat puluhan, namun ia tetap mempertahankan pesona dan sosok lincahnya. Dia pastilah seorang wanita yang sangat cantik ketika dia masih muda. Sein dari Danau Giok akan keluar hari ini. Terima kasih atas dukungan Anda. Suara wanita berpakaian pengadilan menyebar ke seluruh tempat. Saya yakin Anda semua tahu bahwa perawan suci Danau Giok tertarik untuk memilih wali. Kami akan saling mendukung dan berjalan di jalan besar bersama. Tentu saja, terserah nasib Anda apakah Anda bisa menjadi wali atau tidak. Wanita itu melanjutkan. Paragon tidak mengeluarkan suara. Mereka hanya menunggu dengan tenang. Dia sedang menunggu Sein Danau Giok muncul. Titik-titik-titik. Ada sembilan orang suci Danau Giok di generasi ini. Saya akan meminta mereka keluar sekarang. Wanita berpakaian istana melambaikan tangannya, dan gelombang lain muncul di langit. Kemudian, banyak pavilion muncul dari udara tipis, melayang di udara. Di setiap pavilion, ada meja giok. Di meja jade, ada piring dan anggur. Dan di setiap meja jade, ada keindahan tiada taraf. Ada sembilan pavilion, sembilan meja giok, dan sembilan wanita cantik. Masing-masing dari mereka sangat cantik, seperti peri yang turun ke dunia fana. Masing-masing memiliki daya tariknya sendiri, dan temperamen mereka sangat berbeda. Itu begitu indah. Tidak jauh dari situ, mata Tuoba Fei terbuka lebar, membara karena gairah. Bukan hanya dia, banyak orang yang sama. Orang suci Danau Giok memang terlalu cantik. Masing-masing dari mereka adalah keindahan yang langka di dunia. Yang lebih langka lagi adalah masing-masing orang suci Danau Giok memiliki bakat langka dalam seni bela diri dan budidaya yang mendalam. Titik-titik-titik. Namun, yang mengejutkan Lu Ming bukanlah kecantikan mereka. Meskipun mereka cantik, si Enian Xing jelas lebih baik dari mereka. Yang mengejutkan Lu Ming adalah bakat mereka. Semuanya memiliki tubuh spiritual surgawi. Lu Ming terkejut. Beberapa kekuatan tingkat raja bahkan tidak memiliki tubuh spiritual surgawi, tetapi sembilan di antaranya berasal dari istana abadi Danau Giok, dan masing-masing dari mereka memiliki keindahan yang langka. Jadi ini salah satu kekuatan terkuat di tanah suci Gu Yue. Benar-benar mengejutkan. Lu Ming bergumam. Sembilan pavilion, sembilan orang suci. Hari ini, siapapun yang bisa masuk ke salah satu pavilion akan dapat minum anggur dan mendiskusikan seni bela diri dengan orang suci Danau Giok. Suara wanita itu terdengar lagi, menyebabkan mata banyak orang bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Hanya ada sembilan pavilion dan sembilan keindahan. Namun, ada begitu banyak favorit surga di sini. Bisa memasuki pavilion tidak hanya bisa minum dengan indah, tapi juga suatu kehormatan. Siapa yang mau datang dan minum bersama adik perempuan ini? Di pavilion pertama, suara yang tajam terdengar. Wanita di dekat meja jade berdiri dan melambaikan tangannya. Tangga Giok menjulur dari pavilion dan mendarat di danau. Haha, biarkan aku pergi dulu. Hahaha, tawa keras terdengar saat Wan Tianlong, kebanggaan keluarga Wan, melangkah keluar dan mendarat di tangga jade. Lalu, dia menaiki tangga jade. Mata banyak orang tertuju pada Wan Tianlong, termasuk dua putra mahkota Ras Gagak Emas, keajaiban Sekte Dewa Petir, Sekte Pedang Tandus Besar, dan kekuatan kuat lainnya dari Tanah Suci Bulan Kuno. Namun, favorit surga ini tidak bergerak. Ada sembilan pavilion, jadi mereka tidak terburu-buru. Huff, aku juga menyukai pavilion ini. Silakan pergi. Sebuah suara yang dalam terdengar. Di dekat Luming dan yang lainnya, seorang pria muda dengan rambut merah menyala maju selangkah dan mendarat di tangga giyok juga. Tubuhnya dipenuhi api yang mengerikan. Enyah. Mata Wan Tianlong bersinar dingin. Sebuah titik cahaya muncul di telapak tangannya, dan sebuah senjata suci yang besar pun muncul. Dia mengayunkannya ke arah pemuda berambut merah. Api yang membakar surga. Pemuda berambut merah itu mengeluarkan raungan keras saat dia melepaskan seluruh kultifasinya. Dia menyerang dengan telapak tangannya terus-menerus, dan nyala api yang mengerikan membentuk pilar api yang melesat ke arah Wan Tianlong. Kekuatan tempur pemuda berambut merah itu sungguh mengerikan. Tingkat kultifasinya telah mencapai alam suci cerah tingkat atas, dan ia memiliki tubuh spiritual surgawi tingkat rendah. Yang lebih mengejutkan Luming adalah pihak lain telah menggunakan seni suci. Favorit surga dari kekuatan peringkat kaisar seperti ini benar-benar menakutkan. Seorang saint yang berada pada puncaknya telah memahami sebuah seni sakral. Kita harus tahu bahwa di benua Azure, ada banyak monster tua yang terjebak di lingkaran besar panggung saint terang selama puluhan ribu tahun, namun mereka belum mampu memahami seni sakral. Meskipun jenius semacam ini memiliki tingkat kultifasi yang sama dengan sisa, dia dapat membunuh sisa dalam satu gerakan. Ledakan Pedang tempur Wan Tianlong menghantam tiang api, menyebabkan getaran yang mengerikan. Tubuh pemuda berambut merah itu bergetar dan dia terpaksa mundur. Menggunakan 10% kekuatanmu untuk berurusan denganku, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Aku ikut denganmu, kata Wan Tianlong dingin. Titik-titik cahaya mulai menyala di sekelilingnya. Ada total 36 titik, dan dari setiap titik cahaya, sebuah senjata saint terbang keluar. Namun, semuanya adalah senjata saint yang cemerlang. Selain senjata saintnya yang hebat, ia kini memiliki total 37 senjata saint. Ki dari senjata pertempuran menyatu menjadi pedang Ki yang menakutkan, menebas ke arah pemuda berambut merah. Pemuda berambut merah itu meraung dan menggunakan seni sucinya lagi, meledakan pilar api. Namun kali ini, pilar api itu langsung terbelah oleh cahaya pedang. Cahaya pedang tidak berhenti dan terus menebas ke arah pemuda berambut merah. Pemuda berambut merah itu kaget dan cepat mundur, tapi masih terlambat. Dia tersapu oleh cahaya pedang dan tubuhnya terbelah dua. Dia berubah menjadi dua bola api dan dengan cepat mundur. Mereka bergabung bersama di kejauhan dengan susah payah dan kembali ke bentuk manusia. Namun, wajahnya pucat dan auranya agak lemah. Meskipun tubuh spiritualnya adalah tubuh spiritual api, pedang tadi masih melukainya dengan parah. Wan Tianlong tertawa dingin. Dengan senjata saint di sekelilingnya, dia terus menaiki tangga jadeh. Di sekitarnya, tidak ada yang melangkah maju untuk bertarung dengan Wan Tianlong. Wan Tianlong terlalu kuat. Kekuatan tempur pemuda berambut merah sudah cukup kuat, tapi dia masih tidak bisa menahan satu serangan pun dari Wan Tianlong dan terluka parah. Selain itu, tidak ada yang tahu seberapa besar kekuatan yang digunakan Wan Tianlong. Karena masih ada delapan paviliun, tidak perlu bertarung dengan Wan Tianlong. Ketika Wan Tianlong berhasil melangkah ke paviliun, tangga giok di bawah paviliun menghilang. Tuan muda, silakan duduk. Di paviliun, orang suci danau giok tersenyum dan secara pribadi menuangkan anggur untuk Wan Tianlong, menyebabkan banyak orang merasa iri. Gadis suci, Kumohon. Dengan lambayan tangannya, Wan Tianlong duduk di meja giok bersama gadis suci di kolam giok dan meminum anggur. Pada saat ini, Sein danau giok berdiri dari paviliun kedua. Dia juga mengangkat tangannya dan tangga giok terbentuk. Pemuda mana yang ingin minum dengan adik perempuan ini? Suara merdu terdengar. Lei ini akan minum bersamamu, nona. Favorit surga dari sekte dewa petir tertawa dan bergerak seperti kilatan petir. Saat berikutnya, dia muncul di tangga jade. Kemudian, dia melihat sekeliling dan berkata, Siapa yang ingin bersaing dengan saya? Jika tidak, maka secangkir anggur ini akan menjadi milikku. Aku akan melawanmu. Sebuah suara terdengar saat seorang penguasa melangkah ke tangga giok. Pada saat yang sama, cahaya tombak meledak, menembus udara dan menusuk penguasa sekte dewa petir. Kekuatan tempur pemuda ini pasti kuat juga, tidak lebih lemah dari pemuda berambut merah sebelumnya. Tangan hukuman guntur. Para gon sekte dewa petir melambaikan telapak tangannya. Petir yang tak berujung menyambar dan mengembun menjadi cetakan telapak tangan guntur yang besar, yang menghantam pemuda itu. Ledakan. Cahaya tombaknya hancur dan pemuda itu terlempar dari tangga giok tanpa perlawanan apapun. Seluruh tubuhnya hangus hitam dan dia mengeluarkan seteguk darah. Dia terluka parah dalam satu gerakan. Kekuatan pertempuran yang menakutkan. Banyak orang terkesiap. Apakah ini favorit surga dari vaksi kuat di tanah suci bulan kuno? Kecakapan tempur mereka terlalu kuat, dengan mudah menghancurkan para jenius dari kekuatan peringkat kaisar lainnya. Tingkat tubuh rohnya sama, tetapi tingkat kultifasinya lebih kuat, dan penguasaan seni ilahi lebih dalam. Mata Lu Ming terbakar. Dia tahu bahwa Wan Tianlong dan Sekte The Prodigy of the Thunder God telah mencapai puncak tahap kecerahan suci. Meskipun tubuh spiritual mereka masih merupakan tubuh spiritual surgawi tingkat rendah, abisnya mereka lebih maju. Dengan basis kultifasi yang lebih tinggi dan kemampuan ilahi yang lebih kuat, dia dapat dengan mudah menghancurkan orang terpilih lainnya. Banyak favorit surga dari pasukan peringkat kaisar memiliki ekspresi buruk. Jika surga favorit dari tanah suci bulan kuno begitu kuat, peluang apa yang mereka miliki? Sekte Paragon Dewa Petir menunjukkan kekuatannya yang kuat. Tidak ada yang berani bertarung dengannya. Dia melangkah ke pavilion dengan mudah dan minum bersama Sein dan Ogiok. Kemudian, orang suci di pavilion ketiga membentuk tangga Giok seperti sebelumnya. Kali ini, cahaya keemasan bersinar dan pangeran gagak emas ke-9 melangkah ke tangga Giok. Pangeran gagak emas yang ke-9 sangat arogan. Dia melihat sekeliling dan tidak ada yang berani melawan. Perlombaan Golden Crow pada awalnya sangat kuat. Aura putra mahkota ke-9 sangat menindas dan tidak ada yang berani melawannya. Dia dengan mudah naik ke pavilion ketiga. Setelah itu, pavilion ke-4 juga ditempati oleh favorit surga dari faksi Tanah Suci Bulan Kuno yang kuat. Faksi ini disebut Sekte Ekstrim Ungu. Paragon dari Sekte Ekstrim Ungu juga sangat kuat dan tak terduga. Dia melukai paragon yang bertarung dengan satu gerakan dan melangkah ke pavilion. Kemudian, di pavilion ke-5, pemuda dengan pedang di punggungnya dari Sekte Pedang Hutan Belantara melangkah ke tangga Giok. Saya tidak percaya bahwa semua jenius dari Tanah Suci Bulan Kuno sekuat ini. Pavilion ini milikku. Seorang pria muda berteriak dan bergegas menaiki tangga Giok, mencoba bersaing dengan Sekte Pedang Hutan Belantara. Bas, titik-titik-titik, suara pedang terdengar. Lalu, semua orang melihat kilatan cahaya pedang. Setelah itu, pemuda yang pergi untuk memperebutkan pedang itu mundur dengan panik. Dia mundur beberapa ribu meter dan berdiri di udara, tidak bergerak. Saat berikutnya, luka berdarah muncul di glabela pemuda itu. Kemudian, tubuhnya terbelah dua dan jatuh ke danau di bawahnya. Dia sudah mati. Tubuh spiritual surga terbunuh begitu saja. Semua orang hanya melihat kilatan cahaya pedang. Mengerikan sekali. Favorit surga dari Sekte Pedang Hutan Belantara tampak dingin dan tanpa emosi. Dia maju dan tidak ada yang berani memperjuangkannya. Dia memasuki pavilion dengan lancar. Sudah ada lima pavilion yang sudah ditempati. Kemudian, pavilion ke-6 dan ke-7 semuanya ditempati oleh para jenius dari Tanah Suci Bulan Kuno. Para jenius dari pasukan peringkat kaisar di luar Tanah Suci Bulan Kuno bahkan tidak masuk ke dalam satu pavilion pun. Pada saat ini, pandangan semua orang tertuju pada dua pavilion terakhir. Hanya ada dua yang tersisa, dan hampir semua jenius dari Tanah Suci Bulan Kuno telah melangkah ke sana. Orang-orang yang tersisa tampaknya tidak sekuat pangeran gagak emas yang ke-10. Ketika tangga giyok menuju pavilion ke-8 muncul, beberapa sosok bergegas naik pada saat yang bersamaan. Titik-titik-titik. Salah satunya adalah pangeran gagak emas yang ke-10. Enyah. Pangeran gagak emas ke-10 sangat mendominasi. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh nyala api matahari yang besar. Dengan sekali sapuan cakarnya, langit dipenuhi api. Budidaya pangeran gagak emas ke-10 berada pada lingkaran besar kecerahan suci. Kaulah yang seharusnya tersesat. Yang lainnya juga tidak lemah. Mereka melepaskan budidaya mereka dan bertarung dengan pangeran gagak emas ke-10. Untuk sementara waktu, sulit menentukan siapa yang lebih unggul dalam pertempuran. Bas, bas, bas. Pada saat ini, 5 atau 6 sosok lainnya bergegas menaiki tangga jade, membuat pertempuran semakin intens. Ini adalah pertempuran paling sengit. Mereka yang pernah menaiki tangga giyok sebelumnya semuanya terlalu kuat. Mereka benar-benar menghancurkan yang lain dan tidak bisa melawan. Tapi sekarang, tidak ada orang yang bisa sepenuhnya menekan mereka, jadi pertarungannya sangat intens. Semua orang ingin memperjuangkan salah satu dari dua pavilion terakhir. Ada begitu banyak favorit surga. Lu Ming juga memperhatikan. Salah satu dari favorit surga ini dapat dengan mudah menghancurkan putra ilahi. Jika ditempatkan di benua azure, mereka akan menjadi favorit surga di seluruh benua. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Tapi di sini, ada setumpuknya. Pertempuran berlangsung selama setengah jam. Pada akhirnya, seorang saint yang cemerlang, seorang favorit surga dari luar tanah suci, melangkah ke dalam pavilion terlebih dahulu. Meskipun budidaya putra surga yang bangga ini juga telah mencapai puncak orang suci yang cerdas, kekuatan tempurnya jelas lebih rendah daripada Wan Tianlong dan yang lainnya. Dia tidak bisa menghancurkannya, jadi butuh banyak usaha untuk sampai ke pavilion. Sial, pavilion terakhir pasti milikku. Pangeran gagak emas ke-10 tidak melangkah ke pavilion dan suasana hatinya sedang buruk. Hanya ada satu pavilion yang tersisa. Mata semua orang tertuju pada pavilion terakhir. Beberapa favorit surga yang tidak bertarung barusan menunjukkan niat bertarung mereka, seperti Tuoba Faye. Ketika tangga giyok pavilion ke-9 turun, setidaknya selusin sosok bergegas menaiki tangga giyok. Enyah, membunuh. Raungan terdengar saat selusin favorit surga mulai bertarung. Tuoba Faye juga bergabung dalam pertempuran dan mencoba yang terbaik untuk menyerang ke depan. Selama dia yang pertama mencapai pavilion, dia akan menang dan yang lain akan mundur. Namun, tidak ada satu pun favorit surga lainnya yang lemah. Tak satu pun dari mereka yang berani bersaing memperebutkan posisi tersebut. Tak perlu dikatakan lagi, mereka memiliki tubuh spiritual surgawi dan budidaya mereka semuanya telah mencapai tingkat atas orang suci yang cerah. Jika mereka tidak memiliki kekuatan tempur untuk menekan yang lain, akan sulit bagi mereka untuk berhasil. Segala jenis cahaya bersinar saat teknik seni suci meledak dan bertabrakan dengan intens. Simbol berkelap-kelip di tangga giyok dan pavilion. Kekuatan mengerikan itu diimbangi ketika mendarat di atas mereka. Gan, gagak emas menjerit saat pangeran gagak emas ke-10 berubah menjadi wujud gagak emas berkaki tiga. Sayapnya bagaikan bila pedang, dan dia diliputi oleh Grand Sun True Fire. Dia sangat menakutkan, dan favorit surga normal pada level yang sama bukanlah tandingannya. Tuoba Fei juga bertarung sekuat tenaga, namun pada akhirnya, dia terlempar oleh cakar pangeran gagak emas yang ke-10. Dia terlempar ke udara, dan bahkan rambutnya terbakar. Menjijikan, Tuoba Fei meraung, tidak mau menyerah. Luming dan Suran tanpa sadar menatap Tuoba Fei. Yang mengejutkan mereka, Tuoba Fei menarik perhatian mereka. Dia baru saja diledakkan dan rambutnya terbakar. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyesal. Saat ini, dia melihat sorot mata Luming dan Suran. Seolah-olah dia melihat mereka berdua mengejeknya. Dia langsung marah dan melampiaskan seluruh kemarahannya pada mereka berdua. Apa yang kamu lihat? Kamu hanyalah sampah. Anda bahkan tidak berani memperjuangkannya. Kamu adalah kodok yang menginginkan daging angsa. Lelucon yang luar biasa. Tuoba Fei berteriak dengan dingin. Khususnya, ketika dia mengingat bahwa Luming memanggilnya anjing gila, dia bahkan lebih marah. Luming dan Suran tidak menanggapi. Mereka terus menyaksikan pertempuran di tangga giyok, mengabaikan Tuoba Fei. Pergilah, kalian berdua sampah. Jangan merusak pemandangan di sini. Melihat mereka berdua berani mengabaikannya, Tuoba Fei semakin marah. Dia bergerak dan muncul di samping Suran, menamparnya. Suran terkejut dan segera mundur. Namun, kecepatan Tuoba Fei terlalu cepat untuk dia hindari. Pada saat ini, Luming menyerang dengan telapak tangannya dan bertabrakan dengan telapak tangan Tuoba Fei. Tubuh Tuoba Fei gemetar dan dia merasakan tulang di tangannya hampir patah. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur dua langkah dan menatap Luming dengan kaget. Dia merasakan kekuatan di telapak tangan Luming sangat menakutkan, seolah-olah akan menghancurkan seluruh tubuhnya. Kamu adalah anjing gila. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran. Luming melangkah maju, telapak tangannya setajam pisau, dan menyerang Tuoba Fei dengan kecepatan kilat. Tekanan mengerikan menyelimuti Tuoba Fei sepenuhnya, seperti gunung tai yang menekannya. Hal itu tidak dapat dihentikan. Tuoba Fei terkejut dan mengeluarkan senjata Sein untuk memblokirnya. Namun, ketika telapak tangan Luming mengenai senjata Sein, senjata Sein Tuoba Fei berubah bentuk dan kemudian meledak. Mata Tuoba Fei membelalap. Meskipun itu adalah senjata suci yang cemerlang, itu benar-benar kokoh dan abadi. Namun, benda itu telah hancur oleh telapak tangan Luming, yang membuatnya sangat terkejut. Kekuatan yang menakutkan membuat Tuoba Fei memuntahkan darah dan mundur. Bas! Luming maju selangkah dan muncul di atas kepala Tuoba Fei dalam sekejap. Dia menginjak wajah Tuoba Fei. Tuoba Fei menjerit kesakitan dan tubuhnya jatuh ke dalam danau seperti bola meriam. Suuran tercengang. Kekuatan tempur Luming benar-benar melebihi ekspektasinya. Ketika pertama kali bertemu Luming di Medan Perang Seratus Klan, tingkat kultifasi Luming jauh lebih rendah daripada miliknya. Meskipun kekuatan tempur Luming kuat, dia tidak sebaik dia. Belakangan, Luming telah melampauinya. Pada akhirnya, ketika mereka melarikan diri dari Medan Perang Seratus Klan, meskipun kekuatan tempur Luming kuat, dia masih jauh dari dirinya sekarang. Hanya sebentar sejak terakhir kali mereka bertemu, tapi Luming sudah bisa melecehkan Tuoba Fei seolah-olah dia masih anak anjing. Bahkan senjata sucinya yang cemerlang dihancurkan oleh Luming dengan satu telapak tangan. Kekuatan tempur macam apa itu? Tuoba Fei tidak dapat bereaksi tepat waktu. Suran, apakah kamu tidak ingin naik? Aku akan mengantarmu. Luming berkata, lalu berjalan menuju pavilion ke-9. Suran kemudian bereaksi dan tanpa sadar mengikuti Luming. Keduanya, satu demi satu, melangkah ke tangga Giok. Dari mana asal bocah ini? Enyah, di tangga Jade, ada seorang pemuda yang tampak seperti gorila hitam. Lengannya lebih tebal dari paha orang lain dan tingginya lebih dari 3 meter. Dia melemparkan tinju seukuran kepala manusia ke kepala Luming, menyebabkan suara gemuruh di udara. Titik-titik-titik Pemuda ini belum pernah melihat Luming bergerak saat mereka bertarung di tangga Giok. Sekarang, dia ingin menjatuhkan Luming. Luming juga melayangkan pukulan. Berdebar. Kedua tinju itu bertabrakan, dan suara patah tulang terdengar. Mata pemuda gorila hitam itu muncul, tinjunya sudah meledak sepenuhnya. Enyah. Luming melangkah maju dan mengayunkan telapak tangannya. Sebuah telapak tangan besar terbentuk dan menamparkan gorila muda itu menuruni tangga Giok. Tatapan banyak penonton di sekitar tertuju pada Luming. Orang ini sangat kuat. Dia bisa dengan mudah menghancurkan yang lain. Mungkinkah itu keajaiban lain dari tanah suci? Petik 2. Saya kira tidak demikian. Dia datang ke sini dengan suran dari istana Giok Darah. Titik-titik-titik. Banyak orang yang menebak identitas Luming. Paragon di delapan pavilion lainnya memandang Luming dengan rasa ingin tahu. Membunuh. Luming berteriak. Serangan jiwanya mengikuti suaranya dan bergegas menuju para jenius lainnya di tangga jade. Tubuh mereka gemetar. Kemudian, Luming melayangkan pukulan ke arah mereka, satu persatu, dan mereka terjatuh. Kekuatan jiwa yang sangat kuat. Dari pavilion pertama, Wan Tianlong berbicara. Namun, suaranya tetap tenang. Kekuatan jiwa Luming tidak buruk dan kekuatan tempurnya cukup kuat, tapi dia bukanlah ancaman baginya. Luming menjatuhkan beberapa orang secara berurutan dan melangkah maju. Masih ada beberapa orang di depannya yang sedang bertarung, tetapi mereka semua berhenti dan melihat ke arah Luming. Luming, itu kamu. Mata pangeran gagak emas ke-10 menyipit saat dia melihat Luming. Dia tidak menyangka Luming menjadi begitu kuat. Turun. Luming memandang beberapa dari mereka dengan santai. Dia tidak berhenti dan melangkah maju. Semuanya, ayo bergabung dan hancurkan bocah ini, bagaimana? Mata pangeran gagak emas ke-10 bersinar dengan cahaya yang tajam.